. Honda Aventure tawarkan sosok bongsor bergaya kupe. Janji Honda Motor China Investment Co. untuk meluncurkan SUV berukuran besar bagi masyarakat China akhirnya ditepati. Pada ajang Beijing International Automotive Exhibition 2021 yang berlangsung di China International Exhibition Center CIEC tanggal 25 April kemarin, perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh anak perusahaan Honda di China ini meluncurkan all new Honda Aventure SUV berdimensi bongsor dengan desain yang bergaya kupe. Seperti disebut dalam rilis resmi yang diterbitkan via worldhonda.com, pada gelaran otomotif tahunan penampilan Aventure merupakan sajian yang telah siap diproduksi masal dari mobil yang pada era konsep bernama Honda Concept D. Sebelumnya, sempat beredar foto uji jalan Aventure yang disebut-sebut sebagai Honda UR-V. Rencananya, model ini hanya boleh diproduksi dan diedarkan secara eksklusif di China saja. Honda Aventure merupakan SUV dengan bodi yang lebih besar dari CR-V. Jika CR-V terbaru yang tengah diuji berbagi basis dengan Civic, HR-V dengan Jazz, dan BR-V dengan Rio, maka Aventure berbagi basis dengan Honda Accord. Karenanya, mesin Aventure juga menawarkan tenaga yang lebih besar dari mesin 2,0 liter bensin dengan imbuhan turbocharger. Mesin yang tenaganya lebih kecil sebagai varian entry level adalah unit 2,4 liter bensin. Desainnya sebagai sebuah SUV tampak menggabungkan maskulinitas khas SUV dan sisi elegan dan sporty khas coupe. Ini mengingatkan kami pada sosok SUV besar berformat coupe, BMW X6 dan Mercedes-Benz GLE Coupe. Sebagai SUV di segmen yang lebih premium ketimbang CR-V, tentunya Aventure mengedepankan kelapangan kabin serta performa berkendara berkualitas tinggi. Bahkan transmisi yang digunakan untuk menyalurkan tenaganya juga terbilang yang terdepan yang dimiliki Honda saat ini yakni otomatis 9 percepatan. Demikiam pula dengan sisi keamanan berkendara dan keselamatan penumpang, fitur keselamatan Honda Sensing telah disematkan. Karena Aventure merupakan produk domestik dan hanya diedarkan di China saja, maka belum ada kejelasan apakah negara lain seperti Indonesia yang sudah mempunyai hak memproduksi juga akan merilis Aventure di tanah air. Namun melihat dukungan PT Honda Prospect Motor dengan menyebar rilis Honda All New Aventure, rasa-rasanya tak mustahil jika respon masyarakat akan SUV Honda terbaru ini baik, Aventure juga akan dirilis untuk masyarakat Indonesia. All New Honda Aventure akan mulai dijual ke konsumen pada akhir tahun 2021 ini. Model ini akan diproduksi di pabrik Honda Guangqi, China.